selamat menikmati kembali kita saksikan masih terus bersemangat ya kawan-kawan dari PSK FC ini ya dalam melakukan sebuah event ya yang bisa dikatakan ini sangat penting dan berbeda dengan latihan seperti biasa ya event kali ini iya menitlah wow miftah tadi sayang sekali ada pinjung masih pinjung dipotong dengan baik oleh cucu tadi wow apa yang terjadi peluang seperti yang terjadi disitu wow dekat sekali dengan kotak penalti miftah sepertinya akan mencoba keberuntungannya dari situasi bola mati ya ada tiga pagar hidup dilakukan miftah ya langsung wow peras namun tidak mengarah ya on target tadi ya ya masih gagal belum juga menghasilkan sebuah hasil yang baik tadi yang sempurna Felix yang dicari kontrol jenak Felix mandi mandi how how ya kita masih tetap menunggu skill individu yang dimiliki oleh Yugi ya nomor punggu 17 ini yang beberapa kali di pertandingan sebelumnya juga mampu menjadi sentral permainan dari timnya tim 3 ya Ivan kali ini ada pinjung disana iya Ivan kembali yang dicari masih intercept kali ini selesai sudah tadi alur bola iya ini dia yang saya katakan tadi ya skill individu dari seorang Yugi kembali mengisir dari sektor kiri lemparan ke dalam kali ini iya Felix dibantu dan disupport oleh how how mundur ke belakang disana ada Johnny Ivan ini dia Felix di intercept tadi bola dipotong oleh Andi kembali terselamatkan tadi ya dan terganjal tadi alur serangan dari tim 1 tendangan sudut kali ini Mifta akan mencoba 2 pemain saja ditempatkan disana ada Felix sayang sekali tadi sebuah kesempatan yang di peroleh oleh Akin tadi sebetulnya ya ada Jojo disana bermain build up dari bawah ya bermain di daerah pertama sendiri Johnny Jojo kembali Andi kali ini lepas Andi Johnny lagi masih coba diperbutkan bola tadi antara ya Jojo how how tadi maksudnya masih bisa dipertahankan bola oleh Yugi angkat langsung Yugi yow luang pertama diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 3 ini masih kosong-kosong kedudukan acuan acuan ketengah kepada Ivan diganggu tadi oleh Andi langsung dibuang tadi dihalau oleh haw-haw tadi sebagai tindakan penyelamatan agar tidak terus mengalir ke pertandaan belakangnya karena memang sudah terbukti kita sudah terlihat ini kin masih ketengah ini dia Ivan wow kesempatan yang diperoleh Ivan tadi untuk melakukan eksklusi langsung mengarah ke gawang dari tim 3 tadi Erwin Yogi kita saksikan kembali bukan handsball tadi ha 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 lemparan ke dalam saja kontrol sejenak haw-haw angkat bolanya masih juga sebuah situasi yang mungkin bisa diketahui oleh kawan-kawan yang berbeda berhadapan dengan tim 3 dengan seorang Yogi yang memiliki tendangan yang kencang mencoba menempel terus dari Felix tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk bisa bergerak luas di pertahanan belakangnya ini acuan kali ini masih kosong-kosong kedudukan sementara mitra olahraga ya kontrol selenak Felix oh membalikan badan lagi pinjung luar biasa Andi cukup tenang masih Andi mencari rekannya yang mencoba bergerak tadi ya ada Pak Ali di sana oh jauh sekali Miftah pinco kerjasama 1-2 tadi mundur ke belakang masuknya lagi-lagi seorang Johnny ya cukup tangguh Ivan kita bisa bayangkan tadi ya apabila tidak terhalang atau terblok tadi oleh Jojo pinjung tadi mampu memengarahkan bola ke mulut gawang dari AQ oh sayang sekali iya gawang dari Erwin tadi sedikit ter ancam tadi ya mitra olahraga dah kok Ali tadi mampu bermain secara lugas ya back kiri dari tim satu ini iya Yugi kali ini berada di posisi sebelah langsung Yugi kiri kanan kiri kanan ini sangat sangat tajam ya kedua kakinya ya sangat berbahaya ancuan tadi kontrol sejenak tadi handsball oh rupanya dorongan tadi dilakukan oleh Johnny tadi ya terhadap Miftah iya kesempatan kembali diperoleh kawan-kawan dari tim satu Akin penjangan melakukan tenangan langsung juga ada acuan di sana iya sasaran yang tepat namun juga belum tepat ya belum bisa merobek gawang dari Erwin tadi acuan kali ini sangat mudah sekali tadi untuk mengawal arah bola yang mengarah ke gawangnya sendiri ya kubil tim satu penjaga gawang ada Ivan di sana handsball di depan wasit Ridwan Halimi tadi Ivan sentral atau posisi yang sangat sentral diperoleh atau ditempatkan oleh seorang Ivan ini iya serangan balik cepat kali ini iya pincung pincung sendiri iya wow Ivan kembali masih wah luar biasa gool 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 dipersembahkan pincung tim tim 1 1 0 kerudukan sementara keunggulan bagi tim 1 berawal semua ya berawal dari satu alur serangan yang cepat dan dapat diakhiri dengan hasil yang sangat maksimal dan sempurna tadi pincung kembali membuka gol yang kedua ya dipertandingan di Atobi Evan malam hari ini PSK FC internal game iya lebar bola kali ini pincung kembali termotivasi begitu besar gak ada Ivan disana lagi-lagi bisa diblok dengan baik tadi mifah langsung hampir saja tadi penyelamatan yang hampir hampir saja salah tadi dilakukan oleh How-How namun masih beruntung bola mengalir ke sebelah kiri dari gawang Erwin tadi ya 1-0 kerudukan sementara masih metrol bagi keunggulan tim 1 lemparan ke dalam kali ini potong segi bola tadi kali ini betul-betul gol yang begitu baik dan roket tadi gol kedua di game ini dari pinjung tadi untuk timnya tim 1 2-0 kurang sementara ini dia gol ketiga bagi seorang pinjung yang bermain sangat baik sekali tadi dan sangat pantas menjadi pemain terbaik pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bisa bermain lebih baik lagi di game-game masih banyak pertandingan lagi yang lain masih ada 4 pertandingan lagi Ivan kali ini Ivan masih hau-hau ke tengah di sini ada Andi ya langsung segmitvah pinjung lagi masih pinjung ya mali ini ke belakang bolang Ivan wop ya membentur pemain belakang tadi kembali selesai kita saksikan tadi Felix serangan balik namun masih ada 3 pemain belakang ada hacuan di sana ada juga kali bisa dijinakkan atau bisa diarahkan bola untuk tidak mengarah ke pertandingan belakang dari tim satu ini masih 2-0 kedudukan sementara mitra olahraga hau-hau baik sekali Felix kembali oh handsball iya acuan tadi tertangkap handsball tadi ya dan ini merupakan sebuah kesempatan yang diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 3 untuk memperkecil keunggulan dari tim 1 ya Yugi akan melakukan tendangan penalti tendangan penalti yang pertama yang diperoleh dari event ini Yugi cepat go 1 2 kedudukan tadi ya tendangan yang begitu sempurna dari seorang Yugi tadi berhasil memperkecil keunggulan dari tim 1 2 1 sementara ya ini pertandingan juga sangat seru ya kita bisa bayangkan tadi nanti pertandingan selanjutnya juga ya usai sudah pertandingan pada tim yang ke-6 ini mitra olahraga dengan hasil akhir keunggulan 2-1 bagi tim 1 ya 2 gol pinjung tadi berhasil memberikan kemenangan akhir bagi timnya kita akan kembali di pertandingan yang ke-7 antara tim 2 berhadapan dengan tim 4 sub indo by broth3rmax Terima kasih.